Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisa Butro Kali ini kita akan melanjutkan seri Spring Universe yang merupakan segmen yang khusus Mengulas tentang Spring Framework dan ekosistemnya Tidak terasa ya, Spring Universe kita kali ini sudah masuk di episode yang ke 7 Pada episode ke 7 kita kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada episode ke 6 yang kemarin Yang membahas tentang penggunaan Spring MVC dan juga Time Lift Dimana pada episode ke 6 yang lalu kita telah membuat sebuah halaman Time Lift Namun masih terkesan asal jadi atau asal-asalan Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mempercantik halaman Time Lift yang telah dibuat pada episode sebelumnya Selain itu, kita juga akan mengenal bagaimana cara memvalidasi masukan form Yang di input oleh user sebelum diproses oleh controller Gimana? Anda sudah tidak sabar lagi? Namun seperti biasa sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini Dan bagi Anda yang belum subscribe, segera subscribe channel kami Serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV Pada episode ke 6 yang lalu Kita telah membangun sebuah halaman menggunakan Time Lift Namun tanpa menggunakan CSS sama sekali Dapat Anda lihat, disini kita telah menggunakan HTML sepenuhnya ya Tanpa design size ataupun color Ataupun tanpa melibatkan file CSS Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mempercantik tampilan halaman Time Lift ini Dengan menggunakan JavaScript dan CSS Ataupun dapat menggunakan framework CSS seperti Bootstrap Namun, pada video ini saya tidak sedang membahas mengenai dasar-dasar CSS ataupun JavaScript Jadi saya menyarankan Anda dapat mempelajarinya sendiri mengenai dasar-dasar sintaks dari CSS dan JavaScript Melalui banyak referensi yang ada di internet Tapi jika Anda ingin topik ini dibahas khusus dalam sesi yang lain Anda dapat mengusulkannya melalui kolom komentar Jika banyak request, nanti akan saya pertimbangkan untuk mengulasnya dalam sebuah seri tersendiri Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengintegrasikan Bootstrap ke dalam halaman Time Lift Yang telah kita bangun pada episode ke-6 yang lalu Sebagai pengantar singkat, bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Bootstrap Bootstrap adalah framework CSS yang bersifat open source Yang awalnya dulu dikembangkan oleh Twitter Di dalam Bootstrap ini, programmer dapat menggunakan template-template CSS ataupun JavaScript Yang dapat digunakan untuk mempercantik halaman HTML yang dibangun Nanti akan kita coba bersama-sama Anda dapat membaca dokumentasi dari Bootstrap ini di situsnya getbootstrap.com Dalam video ini saya akan menggunakan Bootstrap versi 4 ya Versi Bootstrap yang terakhir adalah versi 5 Namun ini masih dalam tahap beta Dapat kita lihat disini adalah versi terakhir adalah 5 V500 beta Jadi pada halaman getbootstrap.com ini tinggal pilih saja Previous Release Lalu kita akan menggunakan versi yang terakhir yang 4 yang masih stabil Yaitu versi 4.6 Kita klik Dan ini adalah tampilan dari halaman dokumentasinya Lalu bagaimana cara mengintegrasikan Framework Bootstrap ini ke dalam halaman Timelift Ada beberapa cara yang dapat digunakan Yang pertama dan yang paling cepat adalah sesuai dengan petunjuk dokumentasinya adalah menggunakan CDN alias Content Delivery Network Dimana library Bootstrap ini sudah dihost atau tersedia di internet Sehingga kita tinggal mengimpornya saja dengan menuliskan beberapa tag HTML di halaman Timelift kita Sebagai mana yang kita dapat lihat pada dokumentasinya Disini kita hanya perlu menyalin beberapa skrip CSS dan juga JavaScript Yang diperlukan ke dalam halaman Timelift Oke kita akan coba Kita akan tambahkan di dalam hit ini Pertama saya akan tambahkan meta dulu disini Meta Charset Sama dengan UTF-8 Setelah itu saya akan tambahkan Meta Name Viewport Conten Conten Sama dengan With Device With Initial Scale Sama dengan 1 Sring To Fit Sama dengan No Kemudian Tutup Setelah itu saya akan tambahkan tag CSS bagaimana yang disuruh disini Saya akan copy Saya akan tambahkan disini Saya tambahkan ke halaman Timelift Ini saya copykan dan saya masuk ke dashboard Kemudian Ke home Html Oke Saya juga akan tambahkan disini Di dalam tag hit Oke Ctrl Shift F untuk merapikan Dan agar lebih rapi Oke Kemudian kita coba jalankan Kemudian RNS Spring Boot App Ya sudah berjalan Kemudian kita dapat jalankan Oke Kemudian saya akan coba akses Melalui halaman localhost 8080 Diikuti dengan Home Seperti ini Portnya 8080 Enter Ya Kita lihat tampilannya berubah ya Tidak seperti sebelumnya Coba kalau sebelumnya saya Hilangkan lagi Ini saya hilangkan Scriptnya Saya akan coba hilangkan Saya komen Source Toggle Comment Ya seperti ini Saya akan coba Refresh Ya beda kan Jika ini saya Balikkan Dan kemudian Saya refresh lagi Ya tampilannya berbeda Oke Disini kita baru saja Menambahkan CSS Dari Bootstrap ya Sedangkan beberapa komponen Dari Bootstrap Sebenarnya juga memerlukan Beberapa library javascript Untuk bekerja Seperti jQuery Papper Dan library dari Bootstrap itu sendiri Jadi kita perlu menambahkan Beberapa tag html Untuk mengimpor library yang diperlukan Jika kita baca dokumentasinya Disini kita perlu memasukkan Beberapa tag html Untuk mengimpor jQuery Papper dan javascript dari Bootstrap Ada dua cara yang bisa dilakukan Yang pertama dengan menggunakan Dua baris script Dimana Papper dan Bootstrap Telah dibundle ke dalam satu file Kemudian yang satu lagi adalah Untuk jQuery Atau menggunakan cara kedua Yaitu dengan menggunakan Tiga script yang berisi Tiga file yang terpisah Yaitu jQuery Papper dan Bootstrap Kemudian kita masuk ke Halaman timelift Dan kita tambahkan Di bagian bawah body Ya seperti ini Setelah itu kita coba Reload lagi Oke gak ada masalah ya Jadi sejauh ini Kita telah berhasil Mengimpor file Bootstrap Dan mengintegrasikannya Kedalam halaman timelift Sekarang saya akan menambahkan Sebuah navigation bar Kedalam halaman timelift Apa itu navigation bar? Sebagai mana yang dapat kita lihat Di situs Bootstrap Dimana yang bagian atas Dari situs Bootstrap ini Disebut sebagai navigation bar Atau di dalam Bootstrap Komponen ini disebut Sebagai navbar Saya akan cari pada halaman dokumentasinya Yaitu navbar Navbar Oke disini ditemukan navbar Saya akan pilih Nah Kemudian kita scroll saja ke bawah Dan kita copy paste Contohnya Lalu kita pindahkan ke halaman timelift Yang kita punya Kita taruh di body Copy paste Kemudian ctrl A Kemudian ctrl shift F Untuk merapikan Lalu kita coba reload Pada halaman timelift kita Ya Seperti ini Jadi Navigation bar telah berhasil Kita pindahkan ya Dari Contoh Kita pindahkan ke halaman timelift kita Sekarang saya ingin sedikit Memodifikasi navbar ya Misalnya saya ingin navbar ini Berwarna gelap Bukan putih seperti ini Karena menurut saya Kelihatan kurang kontras Jadi saya akan coba Saya ubah Disini dari Light Light saya akan ganti menjadi dark Kita coba apakah bisa Yang navbar light Kita ganti menjadi dark juga Kita save Kemudian kita Reload Oke berhasil Halaman navbarnya menjadi lebih gelap ya Jadi menurut saya lebih bagus ini Lebih kelihatan kontrasnya Berikutnya Kemudian saya akan Memodifikasi Desain hello world From spring MVC Dan timelift ini Agak lebih tengah ya Jadi agak lebih rapi Saya akan Menggunakan Container disini Di bawah Di bagian H1 Saya akan Tambahkan Div Container Oke Seperti ini Sama dengan Div Oh Salah Maksud saya Div Class Container Seperti ini Kemudian Kita masukkan Di dalamnya Message nya Oke Kemudian Rapikan lagi Setelah itu Pada H1 Ini Saya akan Beri Desain lagi Tambahkan Class MT5 Ya Saya Save Kemudian Saya akan Coba Lagi Reload Ya Jadi Lebih Ketengah Lebih rapi Mengapa Bisa Begini Saya akan Jelaskan Sekilas Untuk Lebih Lengkapnya Saya Merekomendasikan Anda Untuk Membaca Pada Dokumentasinya Jadi Kelas Container Ini Adalah Elemen Paling Dasar Dari Bootstrap Dan Diperlukan Jika Kita Ingin Menggunakan Apa Yang Disebut Sebagai Grid System Pada Bootstrap Dimana Pada Grid System Ini Sebuah Layar Dari Monitor Akan Dibagi Menjadi 12 Grid Jadi Dengan Menggunakan Container Ini Kita Akan Mengaktifkan Grid System Sekaligus Meletakkan Komponen Yang Ada Di Dalam Container Ini Ketengah Jadi Kita Akan Meletakkan Komponen H1 Ini Ketengah Kemudian Untuk MT5 Ini M Disini Berarti Margin Dan T Ini Adalah Top Jadi Kita Akan Memberikan Margin Dari H1 Ini Dengan Atas Dengan Ke Atas Margin Top Bernilai 5 Poin Jadi Untuk Lebih Lengkapnya Anda Dapat Membaca Sendiri Misalnya Tentang Container Kita Akan Kita Dapat Baca Disini Definisi Container Dan Cara Pemakaian Container Jika Kita Ingin Mencari Grid System Kita Dapat Cari Grid System Disini Dan Bagaimana Cara Kerja Grid System Disebutkan Disini Kemudian Jika Kita Ingin Mencari Tentang MT5 Kita Cari MT5 Disini Oke Spacing Notation Disini Disebutkan Property Size Dan Size Jadi M Berarti Margin Dan T Berarti Margin Top Atau Padding Top Begitu Dan Lima Ini Adalah Nilainya Oke Sebagai Tips Jika Anda Ingin Mendapatkan Visualisasi Dari Apa Yang Kita Tuliskan Di TAK HTML Tadi Anda Dapat Pemeriksa Pada Inspect Elements Melalui Menu Developer Tools Dari Setiap Browser Setiap Browser Pasti Memiliki Menu Developer Tool Cuman Menunya Letaknya Berbeda Beda Jika Pada Chrome Kita Dapat Mengaksesnya Di Control Shift E Di Alat Pengembang Ini Jika Menunya Pakai Bahasa Indonesia Jika Pakai Bahasa Inggris Namanya Namanya Akan Developer Developer Tools Oke Kita Klik Kemudian Kita Dapat Lihat Disini Kita Dapat Klik Sebelah Kiri Ini Elemen Untuk Mengklik Elemen Kita Klik Kita Drag Ke H1 Ini Hello World Oke Ini Adalah MT5 Kita Kita Dapat Lihat Disini Ada Margin Ke Atas MT5 Margin Ke Atas Ya Dan Jika Kita Letakkan Pada Container Kita Dapat Lihat Ada Margin Kiri Kanan Yang Meletakkan Elemen H1 Ini Ketengah Oke Sedangkan Yang Kelas MT5 Ini Mendorong H1 Ke Bawah Jadi Dia Akan Kena Margin 5 Poin Seperti Itu Jika Kita Ingin Bereksperimen Kita Dapat Bermain Disini Kita Dapat Ubah Misalnya Kita Ubah 2 Oke Jadi Dia Atas Ya Ini Hanya Untuk Eksperimen Saja Jadi Tidak Tidak Langsung Jadi Ketika Kita Reload Dia Akan Langsung Hilang Misalnya 2 Ini Kita Akan Reload Lagi Dia Akan Kembali Lagi Seperti Semula Jadi Ini Hanya Untuk Tujuan Kita Ingin Mendebak Bagaimana Script Yang Kita Tuliskan Apakah Berjalan Dengan Baik Atau Tidak Seperti Itu Jika Anda Sudah Mahir Membangun Sebuah Aplikasi Web Dengan Spring Boot Spring MVC Dan Juga Time Live Maka Secara Tidak Sadar Anda Sudah Menjadi Seorang Full Stack Developer Maksudnya Adalah Seorang Developer Yang Dapat Membangun Sebuah Aplikasi Mulai Dari Stack Back End Hingga Front End Jadi Anda Mampu Merancang Logic Dari Aplikasi Dan Bisnisnya Juga Mampu Merancang Bagaimana Aplikasi Web Tersebut Ditampilkan Di Dalam Bentuk HTML Namun Terkadang Seorang Full Stack Tidak Memiliki Cukup Waktu Untuk Membangun Aplikasi Yang Benar Bagus Dari Sisi Tampilan Karena Hal Tersebut Akan Memerlukan Skill Tersendiri Untuk Merancang Sebuah User Interface Jalan Tengahnya Jika Anda Ingin Tampilan Situs Yang Anda Buat Itu Bagus Namun Tidak Ingin Membuang Waktu Dalam Merancang Desain Anda Dapat Menggunakan Template Web Dimana Template Web Ini Banyak Tersedia Di Internet Baik Gratis Ataupun Berbayar Jadi Tergantung Dari Budget Saja Kali Ini Saya Akan Mencoba Menunjukkan Kepada Operasi Web Yang Sedang Kita Bangun Jadi Saya Coba Cari Yang Ada Di Internet Saya Akan Pake Kata Kunci Bootstrap Template Seperti Ini Kemudian Kita Pake Stat Bootstrap Yang Paling Awal Dan Kita Akan Coba Cari Template Yang Cocok Dengan Project Yang Kita Bangun Misal Saya Akan Coba Yang Paling Mudah Saja Yaitu SB Admin Ini Kita Klik Oke Ini Adalah Gratis Dan Ada Github Nya Juga Dan Ada Versi Pro Nya Oke Kita Coba Download Dan Kita Akan Gunakan SB Admin 2 Ini Sebagai Template Dari Tampilan Web Yang Sedang Kita Bangun Oke Sekarang Saya Sudah Punya File Template Dari SB Admin 2 Sekarang Saya Akan Extract File Ini Terlebih Dahulu Extract Year Oke Disini Kita Buka Kemudian Kita Dapat Lihat Terlebih Dahulu Isi Dari File HTML Ini Desain Desain Semisal Untuk Untuk HTML Kita Dapat Lihat Seperti Ini Desain Kemudian Jika Kita Ingin Lihat Forgot Password Desain Seperti Ini Kemudian Tampilan Charge Seperti Ini Oke Berikutnya Yang Kita Cek 404 Seperti Apa Oke Seperti Ini Tampilan Ada error 404 Oke Forgot Password Sudah Index Register Tables Utilities Animation Ya Seperti Ini Kita Dapat Cek Cek Sendiri Ya Sebenarnya Cek Button Cards Utilities Color Animation Others Pagenya Seperti Apa Register Seperti Ini Kita Back Others Oke Ya Seperti Itu Sekarang Saya Buka Isinya Menggunakan Text Editor Anda Bisa Menggunakan Sublime Atau Text Editor Lain Seperti VS Code Untuk Membuka File HTML Ini Sekarang Kita Akan Kerjakan Dulu Yang File Index .html Jadi Saya Buka Menggunakan VS Code Saya Jalankan Dulu VS Code Saya Oke Ya Kemudian Open Folder Lalu Kita Arahkan Ke Desain Kita Tadi Yaitu Start Bootstrap Ini Kemudian Select Folder Dan Direkturnya Akan Terbuka Oke Oke Yang Pertama Yang Perlu Kita Pindahkan Atau Kita Salin Dari Desain Template Ini Ke Project Kita Adalah Semua Asset Yang Terkait Dengan Desain Web Yaitu Dapat Berupa CSS JavaScript Dan Gambar Jika Ada Oke Image Kita Dapat Copy CSS Dan Vendor Kita Akan Buka Dengan Refail In File Explorer Kita Akan Copy CSS Image JS Dan Vendor Ini Klik Kanan Kemudian Pilih Copy Oke Lalu Kita Pindahkan Ke Project Book Catalog Kita Expand Kemudian Kita Masuk Ke SRC Main Resource Di Bagian Statik Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Paste Oke Tunggu Beberapa Saat Hingga Proses Copy Paste Selesai Ya Seperti Ini Berikutnya Kita Perlu Menyalin Isi Heedernya Dari Template Tadi Dan Semua Hal Terkait Import Library CSS Dan JavaScript Baik Itu Bootstrap Ataupun CSS Dari Template Itu Sendiri Jadi Kita Coba Lihat Disini Di Bagian Index Next Kita Kita Copy Kita 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 Copy Dulu C Kemudian Kita Pindahkan Ke Bagian Header Oke Viewport Ini Sudah Ada Saya Akan Hapus Dulu Yang Lama Kemudian Setelah Itu Agar Lebih Gampang Ini Saya Buat Fullscreen Dan Kita Akan Set 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 Aja Ya Seperti Ini Jadi Lebih Rapi Kemudian Saya Copy Custom Fonts Dan Style Jadi Saya Replace Yang Bootstrap Saya Tadi Saya Replace Kemudian Saya Hapus Yang Ini Karena Kita Tidak Pake Lagi Kita Pake Desain Yang Baru Oke Kita Hapus Kemudian Scriptnya Juga Kita Pindahkan Kita Akan Scroll Kebawah Kita Cari Script Dari Javascript Di bagian Paling Bawah Dari Body Biasanya Ya Ini Dia Bootstrap Core Javascript Kita Copy Kita Pindahkan Ke Sini Kita Replace Oke Dan Control S Ya Kita Cek Lagi Kita Rapikan Sedikit Ya Sekarang Kita Coba Jalankan Klik Kanan Kemudian Run as Javaspring Boot Kita Coba Cek Jalankan Di Simplebook Catalog No Colors 8080 Home Oke Ambilannya Berubah Ya Lebih Seperti Ini Jadinya Kita Cek Dulu Di Inspect Element Di Developer Tools Kita Periksa Apakah Ada Error Ini Error Chart Oke Tidak Terlalu Berpengaruh Kemudian Bagaimana Di Network Apakah Ada Error Tidak Ada Error Oke Sejauh Ini Normal Oke Sekarang Saya Coba Copy Beberapa Tag HTML Yang Ada Di Template Secara Bertahap Ya Perhatikan Pada Comment Ini Ada Comment Page Wrapper Sidebar Sidebar Brand Ini Sangat Penting Untuk Memimpin Kita Agar Kita Tidak Tersesat Saat Kita Nanti Memindahkannya Jadi Kita Tidak Tersesat Kita Berada Di Komponen Mana Dari Halaman Web Yang Kita Kerjakan Oke Pertama Kita Copy Dulu Page Frapper Ini Page Frapper Kita Lupa Lupa Di Body Saya Taruh Page Top Kemudian Page Frapper Kemudian Kita Beri Comment Di Wrappernya Seperti Ini Saya Kasih Comment Page Frapper Kemudian Ini Ada End Page Of Frapper Nanti Saya Kasih Disini Dan Saya Rapikan Oke Disini Adalah Start Dan End Jadi Dikelihatan Start End Sekarang Kita Masuk Sidebar Oke Kemudian Kita Cari End Offside Bar Oke Ini Adalah End Offside Bar Kita Copy Ke Atas Semua Kita Scroll Ke Atas Kemudian Kita Copy Dari Sini Jadi Kita Masukkan Kedalam Rapper Seperti Ini Kemudian Ctrl Shift F Sekarang Kita Coba Cek Dulu Di Web Yang Kita Kerjakan Apakah Terjadi Error Atau Tidak Jadi Perlu Kita Tes Bertahap Agar Kita Tersesat Ya Seperti Ini Jadinya Sudah Mulai Normal Ini Hello World Kita Akan Pindahkan Yang Awalnya Berada Di Bawah Kita Akan Pindahkan Ke D Wrapper Di Sebelah Sini Untuk Sementara Jadi Dia akan Nggak Kebawah Kita Refresh Lagi Ya Jadi Dia Sudah Disini Sudah Normal Setelah Setbar Setelah Dikopi Sekarang Kita Harus Meng-Copy Content Wrapper Dimana Content Wrapper Ini Lokasinya Persis Di Bawah End Of Setbar Oke Kita Coba Kita Minimize Dulu Di Content Wrapper Ini Kita Lihat Posisinya Kemudian Saya Copy Satu Baris Dari Content Wrapper Jangan Lupa Komen Ya Biar Kita Nggak Tersesat Juga Nantinya Oke Kemudian Kita Taruh Di Bawahnya End Offset Bar Persis Disini Kita Taruh Disini Kemudian Kita Tutup Diff Dan Kita Kasih Comment End Of Content Wrapper Ya Berikutnya Di Dalam Content Wrapper Ada Main Content Sekarang Kita Copy Main Content Dua Baris Saja Di Bagian Start Dan End Nya Kemudian Kita Tutup Diff Oke Karena Di Dalam Main Content Ini Akan Ada Beberapa Elemen Lagi Yang Perlu Kita Masukkan Jangan Sampai Lupa Comment Oke Jangan Oke Kemudian Rapikan Ctrl Shift F Salah Satu Elemen Di Dalam Komponen Main Content Yang Perlu Kita Copy Adalah Top Bar Jadi Berikutnya Saya Copy Elemen Top Bar Dari Template Ke Project Yang Sedang Kita Kerjakan Caranya Saya Cari Dulu End Atau Ending Dari Elemen Top Bar Ini Melalui Menu Pencarian Dvs Code Oke Saya Akan Block Terlebih Dahulu Semua Elemen Top Bar Dari Bagian End Ke Bagian Start Kemudian Akan Saya Copy Paste Ke Project Yang Sedang Saya Kerjakan Jadi Biar Enak Itu Kalau Saya Ngeblok Dari Bawah Baru Menuju Ke Atas Jangan Lupa Bahwa Posisi Elemen Top Bar Ini Ada Di Dalam Main Content Ya Oke Kita Cari Di Dalam Main Content Kemudian Di Dalam Main Content Baru Kita Paste Ctrl V Kemudian Kita Coba Cek Lagi Kita Jalankan Saya Close Dulu Ini Oke Sekarang Sudah Mulai Muncul Cuma Ini Hello Word Ada Di Kanan Oke Jadi Elemen Berikutnya Di Dalam Main Content Yang Perlu Dicopy Setelah Top Bar Adalah Page Content Dimana Kita Perlu Copy Awal Dan Akhirnya Saja Oke Sekarang Saya Copy Start Page Content Dan Saya Paste Di Bagian Bawah Persis End Of Top Bar Jadi Saya Cari End Of Top Bar Oke Disini Saya Persis Bawahnya Oke Jangan Lupa Memberikan Comment Setelah End Dari Page Content Ini Adalah Begin Dan End Pasti Di Bawah Sini Saya Kasih Comment Oke Kemudian Saya Rapikan Ctrl Shift F Dan Di Dalam Page Content Ini Akan Saya Letakkan H1 Message Hello Word Tadi Saya Ctrl X Dan Saya Pindahkan Kesini Dan Container Yang Lama Sudah Tidak Diperlukan Lagi Jadi Saya Delete Saja Oke Saya Delete Container Lama Dan Kita Pakai Yang Baru Di Container Fluid Ini Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Lagi Di Local Host 8080 Di Bagian Home Oke Seperti Ini Oke Sekarang Kita Kurang Lebih Telah Berhasil Menyalin Template Dari SP Admin Ke Project Template Kita Namun Tem Tersebut Ini Baru Di Implementasikan Di Satu Halaman Template Yaitu Home Bagaimana Dengan Halaman Lain Semisal Book Slash New Kemudian Enter Ternyata Di Halaman Book Slash New Ini Template SP Admin Belum Dimelemanasikan Jadi Di Book Slash New Ini Kita Harus Menuliskan Ratusan Baris Script HTML Yang Serupa Agar Tampilannya Konsisten Dengan Halaman Home Jadi Kita Harus Sesuaikan Di Bagian Book Read HTML Ini Agar Tampilannya Konsisten Dengan Halaman Home HTML Tentu Ini Sangat Merepotkan Jika Kita Harus Mengulang Terus Menuliskan Script Yang Sama Yang Sepanjang Ini Di Setiap Kita Membuat Halaman Baru Belum Lagi Jika Satu Script Ini Ternyata Ada Perubahan Jadi Kita Harus Mengubah Semua Halam Dan Ini Tentu Bukan Best Practice Karena Jika Nanti Ada Dalam Teknik Pemograman Kita Harus Memegang Teguh Sebuah Konsep Yang Disebut Dry Don't Repeat Yourself Jadi Jika Kita Menemukan Diri Kita Sedang Menulis Sebuah Program Yang Sama Berulang Berarti Kita Sedang Mengerjakan Sebuah Technical Depth Jadi Untuk Menghindari Technical Depth Ini Saya Menunjukkan Kepada Anda Bagaimana Mengimplementasikan Salah Satu Fitur Timelift Yang Disebut Sebagai Fragments Sehingga Setiap Halaman Dari Timelift Akan Memiliki Template Yang Serupa Tanpa Kita Harus Menuliskan Banyak Script Berulang Ulang Oke Caranya Saya Akan Buat Sebuah Directory Baru Di SRC Main Resource Templates Saya Akan Buat Sebuah Folder Klik Kanan New Kemudian Folder Lalu Saya Akan Isikan Namanya Semisal Fragments Kemudian Finish Lalu Di dalam Fragments Ini Saya Isi Sebuah File HTML Misalnya Saya Isi Dengan Namanya Adalah Mine Underscore Layout . HTML Dimana Di dalam Mine Underscore Layout Ini Kita Akan Buat Sebuah Layout Dari Template SP Admin Yang Nantinya Layout Ini Bisa Digunakan Oleh Semua Haleman Timelift Oke Sekarang Saya Akan Kopikan Terlebih Dahulu Semua Script Yang Ada Di Home.html Ini Saya Akan Ctrl A Kemudian C Kemudian Saya Pindahkan Di Mine Layout Saya Base Berikutnya Saya Hapus Elemen Spesifik Yang Ada Di Home.html Yaitu H1 Ini Saya Hapus Karena Ini Nantinya Saya Gunakan Sebagai Layout Jadi Elemen Spesifik Seperti Tadi Harus Di Hapus Karena Itu Hanya Untuk Satu Halaman Saja Sekarang Saya Perlu Menambah Sebuah Depedensi Baru Agar Timelift Ini Mendukung Layouting Jadi Saya Cari Di Internet Timelift Layout Dialect Oke Kemudian Saya Tambah Satu Keyword Lagi Yaitu Maven Timelift Layout Dialect Maven Berikutnya Saya Masuk Ke Maven Repository Untuk Mengetahui Gimana Script Maven Oke Lalu Saya Pilih Versi Terakhir 25.2 Kemudian Saya Copy Script Maven Dan Saya Pindah Ke Pomp .xml Dan Saya Paste Script Tersebut Tadi Oke Kemudian Jangan Lupa Rapikan Dengan Ctrl Shift F Karena Ternyata Springboot Sudah Memaintain Versi Untuk Library Timelift Maka Disini Terjadi Error Warning Maka Kita Hapus Versinya Jadi Kita Ikut Saja Apa Kata Springboot Oke Sekarang Saya Kembali Kembali File Main Layout Dan Pada Tag HTML Ini Saya Perlu Sesuaikan Agar File Ini Menjadi File Layout Bukan File Timelift Biasa Jadi Saya Tambahkan Sebuah Atribut Dari Timelift Saya Hapus Kemudian Saya Ganti XML NS Layout Sama Dengan HTTP Saya Akan Copy Paste Saja Ya Seperti Ini Kemudian Kita Save Lalu Kemudian Kita Scroll Kebawah Ke Bagian Konten Yang Tadi Kita Hapus H1 Dan Disini Kita Perlu Tambahkan Satu Baris Script Karena Disini Kita Ingin Nilainya Dinamis Berubah Tergantung Page Yang Digunakan Jadi Kita Gunakan Satu Script Disini Tambahkan Div Saya Tambahkan Sebuah Atribute Layout Titik 2 Fragment Sama Dengan Konten Seperti Ini Berikutnya Saya Akan Berpindah Ke Home .html Home .html Dan Saya Akan Pakai Main Layout Tadi Yang Saya Kerjakan Tadi Disini Saya Kerjakan Tadi Saya Akan Gunakan Main Layout Ini Sebagai Layout Dari File Home .html Ini Jadi Saya Bisa Hapus Semuanya Disini Saya Bisa Hapus Tapi Saya Save Dulu Satu Script Yang Tadi Yang Ini Saya Simpan Oke Kemudian Saya Bisa Hapus Semuanya Mulai Dari HTML Ini Saya Hapus Ke Bawah Sampai Ke HTML Oke Sampai Sini Kemudian Akan Saya Tambahkan Sebuah Atribute Agar File Home .html Ini Bisa Mengadaptasi Layouting Jadi Akan Saya Tambahkan Atribute Baru Disini Kemudian Saya Copy Paste Saja Dari Main Layout Ini Atribut Biar Saya Didak Ngetik Terlalu Banyak Seperti ini Kemudian Kita Pindahkan Kesini Setelah Itu Saya Tambahkan Lagi Di Bawah Lagi Layout Titik 2 Decorate Sama 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 Dengan Kemudian Saya Kasih Variable Di Ini Kemudian Lokasi Dari Layout Yaitu Di Fragments Kemudian Main Underscore Layout Seperti Ini Saya Save Saya Rapikan Ctrl Shift F Ini Saya Perbaiki Dulu Titik 2 Oke Seperti Ini Setelah Itu Kita Tambahkan Body Disini Oke Kemudian Di dalam Body Saya Tambah Sebuah Script Diff Fragments Diff Layout Titik 2 Fragments Dan Saya Deklarasikan Bahwa Ini Adalah Konten Jadi Pada Main Layout Kita Telah Menuliskan Konten Disini Nah Nanti Dia akan Merujuk Ke Home .atml Ini Jadi Ini Yang Kita Jadikan Konten Kemudian Saya Akan Pindahkan Tadi Data Yang Tadi Saya Simpan Saya Pindahkan Kesini Iya Saya Rapikan Ctrl Shift F Kemudian Kita Jalankan Oke Sudah Berjalan Saya Coba Jalankan Di Localhost 8080 Home Oke Berhasil Disini Kita Telah Berhasil Membuat Layout Dan Menggunakannya Pada Halaman Home Lalu Coba Kita Implementasikan Pada Halaman Lain Yaitu Book Desk Ini Kita Coba Implementasikan Jadi Saya Ikan Kopikan Saja Dari Body Keatas Dari Sini Dari Sini Ke Atas Saya Kopikan Di Book Desk Di Sini Saya Kopikan Mulai Dari Sini Oke Ya Seperti Ini Kemudian Saya Tambahkan Fragment Fragment Agar Menjadi Conten Setelah Body Oke Ini Double Ini Saya Tambahkan Agar Menjadi Conten Kemudian Di Body Saya Tutup Div Ya Seperti Ini Kemudian Saya Rapikan Contra Shift F Oke Sekarang Saya Coba Jalankan Di Saya Buka Halaman Baru Oke Saya Coba Akses Di Book Slash New Oke Disini Mengalami Error Yang Tidak Diharapkan Oke Kita Coba Cek Dengan Inspect Element Jika Mengalami Error Seperti Ini Di Developer Tools Kita Coba Cek Oke Disini Kita Dapat Lihat Bahwa Layouting Berhasil Kita Disini Berhasil Mengelot Vendor JQuery Bootstrap Semuanya Berhasil Dilot Datanya Jadi Layouting Berhasil Sampai Sini Kenapa Terjadi Error Seperti Ini Kita Dapat Cek Konsolenya Oke Disini Ada Error Violet To Load Resource Dan Kita Cek Network Nya Gak Gak Ada Masalah Jadi Disini Ditemukan Sebenernya Ini Ada Cuman Filenya Gak Ditemukan Oke Saya Perbaiki Dulu Dileaut Nya Oke Demand Out Ini Terjadi Masalah Sepertinya Jadi Kita Akan Perbaiki Kemungkinannya Ada Pada Kita Salah Menuliskan Alamat Dari Script Untuk Mengimport CSS Dan Javascript Nya Dan Karena Kita Menggunakan Direktory Yang Berbeda Book Slash Script Ini Berada Di Direktory Book Sedangkan Home Berada Di Direktory Root Jadi Berbeda Direktory Jadi Karena Ini Mungkin Relatif Maka Dia Bisa Membaca Sedangkan Di Book Slash Script Ini Tidak Bisa Membacanya Oke Jadi Saya Perbaiki Penulisan Alamat Resource Menjadi Absolute Sehingga Semua File Timelift Di Direktory Manapun Dapat Menemukan Resource Tersebut Caranya Gampang Dengan Menuliskan Tanda Slash Di Depan Penulisan Alamat Semuanya Disini Saya Beri Tanda Slash Di Tiap Alamat Oke Memang Terkadang Dalam Dunia Pemograman Ini Kita Harus Sering Sering Mendebak Dan Terkadang Satu Kondisi Itu Bisa Jalan Di Kondisi Yang Light Bisa Jalan Jadi Kita Harus Pinter Pinter Menemukan Apa Masalahnya Oke Sekarang Sudah Kita Perbaiki Maka Saya Coba Reload Lagi Iya Berhasil Jadi Templatenya Berhasil Diload Disini Sudah Ada Error Lagi Kita Coba Cek Oke Error Yang Tadi Ini Error Yang Ini Local Host Book Image Under Rocket Ternyata Masih Ada Beberapa File Yang Bisa Diload Yaitu Tentang Image Jadi Kita Balik Lagi Ke Sini Ke Layout Dan Kita Cari Main Image File Image Disini Saya Perbaiki Semua File Image Dan Saya Tambahkan Tag Disini Biar Tidak Saya Mengulang Banyak Langsung Replace All Aja Kemudian Close Saya Save Kemudian Kita Coba Lagi Reload Iya Jadi Semua Sudah Berhasil Dilude Kemudian Saya Kembali Lagi Ke Home Jangan Jangan Yang Home Lagi Error Lagi Oke Yang Home Masih Normal Dan Di Book New Juga Normal Oke Jadi Begitu Oke Sekarang Tinggal Satu Masukkan ke template Yang kita Buat Tadi Yang Home Sudah Bisa Kemudian Book New Sudah Ditemplatin Kemudian Yang Belum Book Slice List Ini Dia Masih Tampilannya Masih Plain Maka Kita Akan Implementasikan Templatenya Ke Book 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 Ini Kita Masuk Ke Alaman Book List .html Kemudian Seperti Tadi Kita Akan Implementasikan Caranya Sama Dengan Book Crit Tadi Jadi Kita Kopikan Bot T-Od Bodinya Sampai Ke Atas Kita Pindahkan Ke Sini Oke Kita Rapikan Ctrl Shift F Oke Kemudian Kita Tambahkan Fragment Tambahkan Fragment Ini Agar Dia Bisa Dibaca Di bagian Konten Di Body Sebelum End Body Kita Tambahkan Div Ya Seperti Ini Kemudian Kita Shift Ini Saya Rapikan Dulu Saya Buang Semua Yang Tidak Perlu Oke Saya Rapikan Lagi Ctrl Shift F Kemudian Kita Coba Book List Kita Enter Lagi Oke Sudah Berhasil Ya Oke Sekarang Semua Halaman Yang Kita Buat Sudah Sesuai Dengan Template Yang Didownload Tadi Namun Jika Kita Lihat Halam Seperti Book Slash New Ini Kita Lihat Terjadi Contras Ini Tampilannya Bagus Cuman Isinya Masih Plain Oke Kita Akan Perbaiki Form Ini Dan Menambahkan Setuan Bootstrap Agar Tampak Lebih Rapi Oke Saya Masuk Ke Book Dengan Ctrl Shift R Untuk Shortcut Kita Cari Grid Seperti Ini Kita Akan Perbaiki Pertama Yang Perlu Saya Lakukan Adalah Saya Membuat Card Terlebih Dahulu Disini Dimana Card Ini Merupakan Salah Satu Elemen Yang Paling Penting Di Dalam Bootstrap Oke Pertama Saya Buat Dulu Elemen Div Dan Di Dalam Elemen Div Ini Saya Buat Atribute Class Dan Saya Beri Class Yaitu Card Ini Adalah Elemen Standar Dari Bootstrap Kemudian Kita Tambahkan Hidden Border Kita Kasih Kosong Kemudian Shadow LG My Ini Ini Seperti Ini Habis Itu Kita Kasih Body Dari Card Kita Buat Div Lagi Setelah Itu Kita Kasih Attribute Class Dan Kita Isi Card Body Kemudian Saya Tambah P0 Yang Artinya Padding Kita Kasih 0 Oke Seperti Ini Kita Coba Cek Dulu Kita Coba Cek Kita Refresh Oke Ini Belum Terlihat Karena Belum Ada Isinya Kita Coba Tambahkan Lagi Sebuah Row Saya Buat Terlebih Dahulu Element Div Kemudian Saya Isi Kelasnya Yaitu Row Dimana Di dalam Bootstrap Row Ini Mirip Dengan Baris Di Dalam Tabel Jadi Satu Baris Terdiri Dari 12 Kolom Kalau Di Bootstrap Jadi Di Dalam Row Ini Saya Isikan Div Lagi Elemen Kemudian Atribute Kelasnya Saya Isi Dengan Nama Col Col Di Ikuti Dengan Ukuran Layarnya Yang Ingin Diatur Misal Large Small 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 Atau Medium Saya Gunakan LG Disini Kemudian Berapa Ukuran Kolom Jadi Saya Gunakan Kolom Ada 12 Poin Saya Beri Nilai Maksimal Setelah Itu Kita Buat Sebuah Form Misalnya Kita Buat Form Disini Kita Pindahkan Form Ini Kesini Oke Setelah Itu Saya Akan Buat Sebuah Inputan Inputan Form Nama Kelasnya Adalah Form Dash Group Row Jadi Dia Bentuk Baris Lagi Seperti Ini Kemudian Di Dalam Form Ini Kita Tambahkan Kolom Seperti Biasa Kolom Nya Adalah Bernama All Misalnya Kita Kasih Small Berapa Small Kita Kasih 6 Jadi Dia Akan 6 Poin Grid Kemudian Tambah Margin Bottom Margin Kebawah 3 Poin Sedangkan Untuk Screen Kecil Margin Bottom Kosong Oke Kemudian Kita Coba Berikan Input Seperti ini Kita Kopikan Aja Disini Kita Kopikan Karena Sama Input Ya Oke Saya Rapikan Ctrl Shift F Kemudian Kita Coba Reload Ya Muncul Tapi Masih Agak Berantakan Untuk Biar Rapi Saya Tambahkan Disini Sampai Sini Kemudian Saya Beri Kelas P5 Oke P5 Ini Artinya Padding Jadi Kita Memberi Padding Semanyak 5 Poin Idinya Dia Akan Ketengah Harusnya Di Luar Form Ini Seharusnya Ketengah Kita Coba Lagi Ya Ketengah Kena Padding 5 Kita Coba Cek Dulu Inspec Elemen Untuk Memastikannya Alat Pengembang Kita Cek Oke Disini Ya Disini Kita Padding Disini Ya Kan Padding 5 Jadi Kan Ketengah Jadi Lebih Rapi Berikutnya Kita Akan Ubah Inputnya Ketipe Text Oke Sekarang Kita Tinggal Kasih Kelasnya Biar Dia Agar Desainnya Lebih Bagus Kelasnya Adalah Form Control Kalau Bootstrap Itu Standar Biasanya Kemudian Kemudian Diikuti Dengan Ini Template Dari SP Admin Anda Bisa Pelajari Lebih Lengkap Template Dari SP Admin Oke Kita Save Kemudian Kita Coba Reload Ya Lebih Bagus Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Coba Ini 6 Sekarang Kita Tambahkan Satu Kolom Lagi Untuk Ini Di Atasnya Karena 12 Grid Jadinya Kita Bisa Taruh Disini 3 Dan Ini Katakan Ini 6 Berarti Ini Kita Kasih 4 10 Jadi Kita Tambahkan Sini 8 Biar Pas Dan Ini Kemudian Kita Tambahkan Text Misalnya Kita Tulis Text Disini Title Seperti Ini Kita Coba Ya Dia Kebawah Jadi Kita Perlu Perbaiki Lagi Oke Kita Perbaiki Kita Kurang Jadi 2 Misalnya Seperti Ini Kemudian Kita Coba Reload Lagi Ya Jadi Disini Dia Udah Berhasil Jadi Ini Ada 2 Kemudian Ini Ada 8 Ini Ada Sisa Disini Belakangnya Oke Titel Sekarang Kita Tinggal Tuliskan Autor Di Blak Bawah Kita Bisa Copy Paste Kan Aja Kita Copy Paste Screw Brownya Ini Buat Dilihat Ini Mulai Dari Sini Kesini Ya Pasti Kesini Kita Kopi Kita Tambahkan Pindahkan Kita rapikan Lagi Kemudian Kita Isikan Title Habis itu Autor Disini Dan Isinya Sama Ya Untuknya Autor Kita Pindahkan Ini Autor Oke Seperti Ini Kita Coba Reload Lagi Ya Title Autor Berhasil Kemudian Tinggal Description Kita Copy Paste Description Dan Kita Rapikan Ctrl Shift F Kita Tinggal Tulis Disini Description Kita Copy Paste Saja Disini Description Text Areanya Sampai Sini Kemudian Inputnya Kita Hapus Dan Kita Kopikan Oke Sekarang Kita Cek Kita Reload Oke Deskripsinya Cuma Ini Masih Belum Bootstrap Kita Perbaiki Akara Bootstrap Kita Kasih Class Kita Tambahkan Form Control Ya Seperti Ini Saya Rapikan Oke Harusnya Sudah Gak ada Masalah Ya Bagus Oke Tampilannya Sudah Sesuai Sekarang Tinggal Button Button Ada Di bawah Kita Taruh Tambahin Input Kita Beri Satu Lagi Disini Kemudian Ini Kita Hapus Saja Karena Satu Button Doang Oke Disini Kita Taruh Button Aja Disininya Atau Ini Kita Hapus Saja Sama Saja 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 Ini Juga Kita Atau Dari Sini Saja Juga Bisa Disini Kita Kasih Button Ini Kita Pindahkan Input Pindahkan Kesini Ya Sekarang Kita Coba Cek Oke Sudah Berhasil Submit Kemudian Tinggal Kita Perlu Kasih Sentuhan Sentuhan Bootstrap Biasanya Biasanya Button Sukses Oke Sekarang Kita Coba Cek Kita Isi Titlenya Autor Nya Adalah Yon Nova Harari Kemudian Tensi This For Test Seperti ini Kita Submit Oke Berhasil Berhasil Ditampilkan Ya Oke Jadi Kita Telah Berhasil Membuat Form Dengan Desain Bootstrap Tapi Kita Masih Punya PR Tampilan List Yang Belum Bootstrap Ini Nanti Kita Perbaiki Oke Sekarang Giliran Kita Memperbaiki Tabel Ini Agar Sama Dengan Temp Dari Template Yang Kita Gunakan Jadi Sebagai Tips Anda Dapat Mempelajari Desain Seperti Apa Yang Harus Digunakan Dengan Melihat Template Yang Telah Kita Download Tadi Jadi Kita Dapat Cek Dulu Misalnya Disini Ada Table Kita Cek Dulu Ya Desain Seperti Apa Dan Kita Bisa Tiru Desain Tersebut Dan Kita Implementasikan Desain Ke Project Kita Misal Ini Kita Kita Akan Kopikan Ini Desain Kita Cek Dulu Di Inspec Elemen Seperti Ini Kita Bisa Cek Kita Bisa Lihat Disini Pertama Dia Ada Tables Kemudian Ada Data Tulisannya MB4 Kemudian Kita Ingin Copy Ininya Maka Kita Bisa Implementasikan Dengan Kita Edit HTML Kita Salin Kita Salin Ini Ctrl C Kemudian Kita Pindahkan Ke Bagian Konten Kita Buat Konten Saya Akan Masuk Ke Book List Nah Disini Saya Akan Buat Card Seperti Ini Saya Akan Rapikan Kemudian Kita Posisikan Di Table Setelah Table Nah Jadi Di Dalam Table Ada Card Sekarang Kita Coba Lihat Refresh Bagaimana Hasilnya Ya Sudah Kelihatan Hasilnya Kemudian Kita Baca Lagi Disini Setelah Itu Dia Ada Header Ini Header Jadi Kita Bisa Kopikan Juga Header Dan Kita Tambahkan Ke Project Kita Jadi Saya Tambahkan Disini Header Oke Seperti Ini Kemudian Saya Rapikan Ctrl Shift F Dan Saya Ganti Titlenya Misalnya Book Catalog List Seperti ini Kemudian Kita Cek Lagi Kita Refresh Mulai Terlihat Book Catalog List Oke Sekarang Kita Langsung Beralih Meng-copy Desain Tablenya Pada Template Tapi Sebelumnya Kita Harus Meng-copy Card Body Yang Ada Sebelum Table Kita Pisah Copy Edit HTML Kemudian Kita Kopikan Satu Baris Ini Dan Kita Salin Kita Pindahkan Ke Disini Jadi Sebelum Table Sebelum Table Dan Dia Akan Menutup Table Nah Disini Jadi Setelah Table Kita Tutup Saya Rapikan Lagi Kita Cek Lagi Kita Refresh Ya Jadi Sudah Mulai Ketengah Dia Oke Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Berikutnya Elemen Berikutnya Setelah Body Ada Table Responsive Disini Pada Table Responsive Ini Saya Akan Copy Lagi Seperti Tadi Jadi Pertahap Kita Cek Satu Satu Gitu Oke Table Responsive Kita Tambahkan Di Bawahnya Dan Kita Masukkan Kesini Setelah Table Ya Tutup Oke Kemudian Kita Save Dan Kita Cek Lagi Ya Masih Belum Ada Kelihatan Perubahan Signifikan Setelah Itu Kita Masuk Ke Bagian Berikutnya Yaitu Data Table Wraper Jadi Jadi Saya Kopikan Dada Table Wraper Satu Baris Lagi Mulai Sini Dan Saya Pindahkan Kedalam Project Saya Jadi Seperti Itu Terus Berulang Ulang Kita Kerjakan Ya Seperti Ini Dan Kita Masukkan Lagi Dan Kita Kita Rapikan Lagi Kita Cek Oke Lanjut Setelah Itu Kita Buat Row Disini Disuruh Buat Row Disini Ada Kolom Oke Sebagaimana Yang dapat Anda Lihat Disini Ada Dua Row Dimana Row Pertama Ini Untuk Menampung Element Show Dan Yang Kedua Ini Untuk Table Jadi Sekarang Kita Langsung Beralih Saja Untuk Meng-copy Row Kedua Row Pertama Kita Bisa Lewatkan Oke Edit HTML Kemudian Saya Copy Oke Saya Copy Row Dan Call Sebagaimana Sebelumnya Bahwa Row Itu Akan Membuat Sebuah Baris Dan Call Itu Akan Membuat Sebuah Kolom Setelah Ini Saya Tambahkan Ini Kolom Ada 12 Berarti Dia Call 12 Ya Call Nah Call Ini Kolom SM Ini Small Berarti Ini Jika Ukurannya Small Dia 12 12 Poin Jadi Dia Kan Lebar Penuh Oke Saya Tambahkan Di Table Lagi Untuk Menutup Nya 2 Diff Saya Rapikan Lagi Dan Saya Cek Lagi Kemudian Kelihatan Scroll Scroll Nya Sekarang Saya Coba Masuk Lagi Ke Table Nah Ini Yang Table Nya Nah Saya Akan Copy Ini Ada Atribute Class Dari Element Table Dan Saya Akan Paste Pada Element Table Di Project Yang Sedang Kita Kerjakan Karena Kita Sudah Punya Element Table Oke Kemudian Saya Pindah Ke Project Dan Saya Akan Copy Atribute Tersebut Kedalam Table Saya Di Table Oke Disini Tambah Tambahkan Seperti Ini Atribute Persis Oke Saya Rapikan Lagi Iya Kemudian Kita Refresh Iya Lebih Rapi Lagi Seperti Itu Jadi Caranya Seperti Itu Kita Bertahap Satu Per Satu Dalam Episode Pada Keenam Yang Lalu Saat Membuat Form Ini Kita Masih Mengasumsikan Data Yang Dikirim Oleh User Sesuai Dengan Ekspetasi Kita Namun Terkadang Dalam Kenyataannya Bisa Jadi User Itu Mengirimkan Data Yang Tidak Sesuai Misalnya Disini Ada Form Yang Harus Diisi Semua Namun Bisa Jadi User Hanya Mengisi Salah Satunya Atau Bahkan Tidak Mengisi Sama Sekali Seperti Saya Kosongkan Description Lalu Saya Submit Berhasil Dan Disini Lihat Apa Yang Ditampilkan Disini Yang Ditampilkan Adalah Data Yang Dimunculkan Adalah Kosong Semua Jadi Ini Mengacaukan Aplikasi Kita Sehingga Aplikasi Tidak Berjalan Semestinya Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Bagian Kali Ini Saya Akan Menunjukkan Kepada Anda Bagaimana Membuat Sebuah Validasi Untuk User Validasi Kita Jadi Validasi Ini Akan Memfilter Data-data Yang Valid Dan Data-data Yang Dikambalikan Lagi Kepada User Sehingga User Tahu Bahwa Datanya Salah Dan Dia Memperbaiki Datanya Pertama Saya Masuk Dulu Kedalam Class Form Yang Ada Kita Cek Dulu Controllernya Dimana Ctrl Shift F Kemudian Di Book Controller Kemudian Kita Cari Disini Load Boot Form Slash New Dan Kita Dapat Cari Nama Form Nya Adalah Book Form Ini Adalah Class Form Kemudian Pada Class Form Ini Saya Menambahkan Beberapa Anotasi Validasi Yang Merupakan Implementasi Dari JSR 380 JSR Disini Singkatan Dari Java Specification Request Jadi JSR 380 Ini Java Specification Request 380 Jadi Jika Kita Googling Disini Ada JSR 380 Validasinya Meliputi Email Not Empty Not Blank Positive Positive Or Zero Negative Negative Or Zero Pass Or Present Selain JSR 380 Ini Kita Juga Dapat Menambahkan Validasi Sendiri Sesuai Dengan Keperluan Jadi Pada Book Form Ini Kita Dapat Tambahkan Implementasi Dari JSR Tapi Sebelum Itu Kita Harus Menambahkan Depedensi Dulu Disini Di Spring Boot Kita Masuk Ke Spring Add Starter Kemudian Akan Saya Tambahkan Validasi Disini Oke Kemudian Next Lalu Kita Centang Kemudian Finish Tunggu Tunggu Beberapa Saat Hingga Proses Pengunduhan Depedensi Selesai Oke Sepertinya Sudah Selesai Sekarang Kita Klik Kanan Dan Kita Update Dulu Update Project Biar Project Terrefresh Dengan Depedensi Yang Kita Baru Saja Download Tadi Kemudian Pada Title Ini Saya Tambahkan Validasi Sesuai Dengan Implementasi JSR Tadi Kita Gunakan Control Spasi Untuk Mengaktifkan Auto Assist Disini Saya Kasih Nama Note Blank Jika Ada Ya Note Blank Ini Dia Implementasi Dari Javax Validation Constraint Kita Implementasikan Note Blank Kemudian Author Juga Note Blank Kemudian Description Juga Kita Set Note Blank Ya Seperti Ini Kemudian Pada Book Controller Kita Harus Tambahkan Satu Anotasi Lagi Pada Post Mapping Ini Saya Tambahkan Satu Lagi Anotasi Untuk Mengaktifkan Validator Dengan Menggunakan Anotasi Valid Anda Dapat Lihat Pada Dokumentasinya Disini Oke Kemudian Kita Cek Valid Ya Setelah Itu Saya Akan Tambahkan Disini Binding Result Kemudian Saya Akan Tambahkan Satu Argumen Lagi Di Controller Binding Result Kemudian pada model atribut ini saya akan tambahkan satu nama bookform untuk dapat diparsing ya, jadi bookform jadi dari bookgrid ini kita mengirim dengan nama bookform dan pada controller kita sudah memparsingnya dengan bookform jadi sama, pastikan sama dengan .html yang kita buat oke kemudian setelah itu saya akan tambahkan satu baris untuk handle jika terjadi error jadi jika terjadi error, saya akan tuliskan disini error saya perlu tambahkan sebuah argumen baru dulu sebelumnya ini error dari package org springframework .validation kemudian nama variable modelnya adalah error seperti ini saya akan enter ke bawah biar lebih rapi setelah itu jika terjadi error maka if errors .haserrors jika dia true maka saya akan handle dengan mengembalikan datanya model add attribute oke saya tuliskan nama atributnya apa tadi bookform dan value-nya adalah bookform juga titik koma setelah itu kemudian kita arahkan user untuk kembali ke gate mapping new ini jadi kita arahkan kita return di book slash book dash grid seperti ini ya jangan lupa titik koma seperti ini jika sudah selesai kita dapat jalankan klik kanan lalu run as spring boot application sekarang kita coba cek pada simple book catalog ini saya akan masuk ke simple book new kita coba tes aplikasinya apakah berjalan jadi saya kosong in detail author and description dan kita coba submit oke saya akan coba isi dan saya juga coba isi namun description saya kosong ya dia akan kembali lagi kita cek dulu di inspect element di developer tool kita cek jadi ini new pada headernya kemudian setelah kita hit new dia akan memberikan respon kembali lagi ke datanya responnya adalah dia akan balik lagi disini seperti dapat kita lihat disini oke jika datanya benar misalnya saya tulis deskripsi dan kita submit dia akan masuk seperti itu namun halaman ini kurang informatif ya karena user tidak tahu bahwa dia salah dia hanya kembali saja disini gak ada tanda error jadi kita akan tambahkan disini error jika user salah memasukkan value kita akan tambahkan message error sehingga user tahu bahwa dia salah memasukkan data untuk menambahkan sebuah message pada timelift agar memberi tahu user akan kesalahan input yang dia lakukan maka saya perlu menambahkan satu elemen tambahan disini semisal saya akan tambahkan td dan saya tutup setelah itu saya tambahkan attribute timelift dimana elemen td ini akan muncul jika menemui suatu kondisi yaitu jika field tersebut mengalami error hash error di fieldnya adalah nama fieldnya adalah title jadi jika field ini mengalami title ini mengalami error maka elemen td ini akan di render oke seperti ini setelah itu apa message errornya kita tambahkan satu attribute lagi th errors sama dengan bintang kita kasih tau variabelnya yaitu variable title dan kita save seperti ini jadi kita coba dulu satu message pada field title oke kita refresh mengalami error kita perbaiki lagi kita cek errornya seperti apa method hash error tidak ditemukan cannot be found pada expression fields jadi saya perbaiki dulu fields hash error tidak ditemukan oke disini saya typo ya yang bener tuh hash error seperti ini setelah itu setelah itu saya coba refresh lagi oke sekarang saya coba kosongi kemudian saya langsung submit saja ya keluar errornya must not be blank sekarang saya tambahkan beberapa attribute class agar agar tampilannya lebih bagus td ini saya ubah jadi small saja karena ini bukan sebuah table jadi sebaiknya kita gunakan small kemudian saya tambahkan attribute class untuk bootstrap nya dan saya tambahkan text danger seperti ini setelah itu kita save kemudian kita coba cek lagi kita refresh dan saya akan langsung submit oke sudah bagus ya must not be blank sekarang saya akan implementasikan di semua field jadi saya akan copykan ke semua field input di bawah input jadi saya save kemudian ini adalah karena ini author maka saya ubah jadi author di bawahnya juga error nya jadi author juga kemudian pada description kita perlu tambahkan juga di bawahnya oke sini ada description description ya kita save kemudian kita coba cek lagi dan kita submit ya semuanya muncul error ya setelah itu kita coba isi apakah bisa jalan misalnya saya bumpat kemudian ini teddy this is book 4 jadi kita coba cek submit oke berhasil sekarang kita coba cek lagi datanya kemudian saya misal title nya kemudian author nya dan description nya coba saya kosongin ya dia yang keluar cuma description saja karena dia error karena ini kosong maka kita harus isikan diisi gitu submit oke berhasil sebenarnya jika kita ingin membahas mengenai timelift dan desain dengan bootstrap ini akan sangat panjang ya karena disini kita belum membuat menu yang sesuai seperti ini kita belum menyesuaikan menunya dan kita belum melakukan penyesuaian banyak hal terkait project yang kita kerjakan namun jika anda ingin ulasan mengenai spring mvc timelift dan bootstrap ini dibahas mendalam lagi silahkan usulkan melalui bagian komentar di video ini jadi jika nanti ada banyak yang meminta banyak yang request saya akan mempertimbangkan untuk membuat video yang lebih dalam tentang spring boot spring mvc dan timelift serta desain menggunakan bootstrap oke namun untuk seri dari spring mvc kita kali ini di episode ketujuh sementara saya cukupkan sampai disini jadi targetnya adalah anda dapat memahami dasar dari bagaimana menggunakan spring mvc dan timelift dalam project yang sedang anda bangun dan untuk episode kedelapan nanti insyaallah saya akan melanjutkan seri spring universe kita dengan mengulas bagaimana menggunakan spring mvc untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web service dengan menggunakan rest alias representational state transfer anda juga dapat mengunjungi situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan insight mengenai dunia pemograman dan teknologi atau jika anda orang yang senang dengan dunia teknologi dan pemograman embedded seperti IOT mikrocontroller dan robotik anda dapat mengunjungi situs kami di embeddednesia.com yang terpenting anda terus mendukung subroutine tv agar selalu memberikan video yang bermanfaat untuk anda dengan like video ini atau jika anda belum subscribe silahkan klik button subscribe serta nyalakan lonceng agar anda tidak tertinggal video terbaru dari subroutine tv saya Teddy Trisa Putra pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh